Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilukailnun Walqalami wa mayasturun ma'anta binima dirubdika bimajnun Walal mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafana bihi wa biulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrorihi wa bi'barokati bidaraini amin Alhamdulillah mari kita lanjutkan kajian kitab di kodulimam Dan saat ini kita sampai kepada kata mutiara yang ke-62 Dari kitab Matan Al-Hikam Ibn Abayla Zagandari Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama Bismillahirrahmanirrahim Malam yashkur an-ni'amah Ba'kot ta'arudho di zawaliha Wa man syakaroha Wa man syakaroha Wa man syakaroha fa'kot Wa yadaha bi'i pa'liha Man ada pun barang siapa Itulah yashkur Tidak bersyukur Ya man An-ni'amah akan nikmat Nikmat Allah Fakot ta'arudho Maka sungguh telah Menghamparkan Siapa man Atau telah mengajukan siapa man Telah menghamparkan siapa man Liza walihah akan hilangnya Nikmat-nikmat Sebaliknya wa man Ada pun barang siapa Itu syakaroha Bersyukur Ya manha akan nikmat Nikmat Allah Ba'kot ta'arudho Ba'kot ta'arudho Maka sungguh telah Mengikat siapa man Ha akan nikmat-nikmat Allah Bi'i pa'liha Dengan tali-talinya Daripada nikmat-nikmat Allah Bahwa barang siapa yang bersyukur Ya barang siapa yang bersyukur Kepada Allah Berarti orang itu Mau mengikat Mengikat terhadap Nikmat-nikmat Allah Agar supaya nikmat Yang telah diperolehnya itu Tidak akan pernah hilang lagi Sebaliknya orang yang tidak Mau bersyukur kepada Allah Itu berarti sama dengan Ya Sama dengan Menghaturkan Sama dengan menghamparkan Dari nikmat yang ia peroleh itu Agar supaya hilang Jadi disini ada dua Pembicaraan Ada dua topik Ya Pertama orang yang tidak bersyukur Kepada Allah Berhadap seluruh nikmat yang Allah Berikan itu berarti orang itu Ya kalau gak mau bersyukur Atas karunia Allah Atas nikmat Allah Berarti orang itu Telah menghamparkan Dari sekian Nikmat-nikmat yang ia peroleh itu Dihamparkan Diajukan Agar supaya Nikmat yang ia peroleh itu Menjadi hilang Karena apa? Karena dia tidak mau bersyukur Nah bagi orang yang bersyukur Sebaliknya Orang yang bersyukur Terhadap nikmat-nikmat Allah Dari sekian Pemberian-pemberian Allah Dari setiap Pemberian-pemberian Allah Dari nikmat-nikmat Allah Yang kemudian disyukuri itu Berarti orang yang bersyukur itu Sama dengan orang Yang telah mengikat Agar supaya tidak hilang Nikmat-nikmat Allah Yang ada di genggamannya Jadi itu rahasianya Seperti itu Begitu dikasih nikmat oleh Allah Disyukuri Bahwa nikmat itu Tidak akan pernah hilang Begitu nikmat diberikan oleh Allah Dan orang itu Tidak mau bersyukur Berarti dia membiarkan Agar supaya nikmat Yang dia peroleh itu Agar cepat Menjadi hilang Kultus saya katakan Kita fakot telah sepakat Apa makolatul hukamai Yaitu daun-daunya Para ahli hikmah Petua-petua Ahli hikmah itu sepakat Alaha zal makna Terhadap makna Ini Makna ini Artinya makna Kepada Apa Pada orang yang bersyukur Dan tidak bersyukur Artinya kalau orang itu bersyukur Berarti Orang itu Ya menginginkan Agar supaya nikmatnya Itu tidak hilang Sebaliknya orang yang tidak bersyukur Berarti menginginkan nikmat itu Agar cepat hilang Jadi itu sepakat Jadi makolanya Daun-daunnya Para ahli hikmah Terhadap Paul ini Ya Kata mutiara ini Beliau-beliau Ahli hikmah itu sepakat Wa inna syukur Dan sesungguhnya syukur Itu Ke yidul maujudi Menjadi Ikatan Atau mengikat Ya inah keikatan Menjadi ikatan Sesuatu yang ada Sesuatu yang wujud Sesuatu yang diadakan Atau sesuatu yang diberi Jadi syukur itu Mengikat Menjadi ikatan Menjadi tali yang mengikat Terhadap nikmat-nikmat Yang datang pada dia Sebaliknya Bahwa syukur itu Sekaligus Wa sayidul mafkudi Bahwa dengan syukur itu Menjadi pemburu Ya Pemburuan Kalau pemburu itu Kalau memburu itu berarti Katanya Kata kerja Atau fi'ir Tapi kalau diartikan Wa sayidul mafkudi Sebagai pemburuan Ya Pemburuan Pemburuan Daripada sesuatu yang Hilang Sesuatu yang tidak ada Jadi Syukur itu Luar biasa Terhadap harta benda Nikmat-nikmat yang kita Dapati Ya Dengan Melalui syukur itu Bahwa nikmat yang ada Di genggaman kita itu Tidak akan pernah hilang Dan justru Sesuatu yang hilang Itu akan diburu Gara-gara Karena bersyukur Kepada Allah Atas nikmat itu Jadi saya ulangi Wa inna syukra Maka sesuanya syukur itu Kayidul mawujudi Menjadi ikatan Sesuatu yang wujud Dan sekaligus Wa sayidul mafkudi Dan Menjadi buruan Daripada Sesuatu yang Hilang Jadi kalau hilang Karena bersyukur Maka dicari Ya dicari Ada sesuatu yang hilang Tapi karena disyukuri Maka dicari Sesuatu yang hilang Itu Oleh Ya Oleh Oleh syukur itu sendiri Wakalu Dan para hukamah Juga Ber Kata Atau Dawu Aydun juga Dawunya begini Man utia Man adapun barang siapa itu Tidak diberi Siapa man Walam ya syukur Dan tidak Bersyukur Siapa man Suliba Maka akan Diterobos Akan dirusak Minha Dari Dari apa Dari atiyah Dari pemberian Walam ya syukur Dan Tidak Merasakan Siapa man Yang diberi Tadi Jadi siapa saja Orang yang diberi Sesuatu Oleh Allah Kemudian Orang itu Tidak pintar Bersyukur Tidak bersyukur Maka Pemberian Yang disebut dengan Atiyah Pemberian itu Akan Tercabut Tercabut Pemberian itu Akan Kalau Suliba itu Disobe Ya Ditrobos Pemberian-pemberian itu Akan Dihilangkan Akan ditrobos Dan Orang itu Tidak terasa Tidak terasa Bahwa Pemberian Yang tidak disyukuri Itu lama-lama Menjadi habis Itu tidak terasa Walam ya syukur Dan tidak merasa Siapa man Atas Pemberian yang telah Diberikan oleh Allah Hilangnya Karena tidak disyukur Tidak terasa Karena sifatnya Tidak langsung hilang Tapi suliba Ya Jadi Diterobos Ya Dirusak Dengan cara pelan-pelan Waman Maka ada pun Barang siapa itu Syakaro Bersyukur Siapa man An nikmat Tak akan nikmat Barang siapa yang bersyukur Ya Terhadap nikmat Allah Bakot Koyada Maka sungguh Telah mengikat Siapa man Ha akan nikmat Bi'i kolia Dengan tali-talinya Nikmat Waman Dan ada pun Barang siapa itu Kafaroha Mengingkari Siapa man Ha akan nikmat Allah Ba'kot ta'aroha Sama dengan Menghamparkan Siapa man Liza walihah Terhadap Hilangnya Daripada nikmat Nikmat Oleh sebab itu Perlulah kita itu Untuk Menjaga Nikmat-nikmat Yang sudah ada Di tangan kita itu Gampang Sesungguhnya Agar Nikmat Karunia Allah Allah itu Akan Terus Langgung Ada pada Diri kita itu Kuncinya Satu Cuma Yaitu Bersyukur Hanya Bersyukur Kepada Allah Kepada Mau bertahan Mau diikat Oleh Allah Rizki Itu Karunia Karunia Itu Akan Diikatkan Pada Diri kita Dan Akan Dihilangkan Oleh Allah Itu Tergantung Pada Kita Sejauh Sejauh Mana Pandai-pandai Kita Untuk Agar Supaya Nikmat Karunia Allah Itu Tidak Hilang Itu Bagaimana Caranya Ya Tentu Dengan Cara Dia Bersyukur Tadi Ya Kalau Pengen Cepat Hilang Nikmat Karunia Allah Ya Sudah Ingkari Aja Kufuri Aja Ya Kamu Gak Usah Bersyukur Karena Apa Karena Allah Itu Sesungguhnya Akan Kabut Akan Merubah Dari Setiap Apapun Yang Ada Bada Diri Manusia Tergantung Kepada Manusia Itu Sendiri Tergantung Kepada Kita Kalau Nikmat Pemberian Allah Itu Agar Supaya Bertambah Dan Agar Supaya Tetap Ada Maka Syukuri Dengan Cara Syukur Kalau Pengen Cepat Hilang Ya Sudah Gak Usah Disyukuri Seperti Itu Ay Maksudnya Dalam Ayat Sebelas Pada Surat Ar-Ruqtu Ini Apa Yang Bisa Kita Ambil Mahhum Yang Bisa Kita Ambil Daripada Pemahaman Ayat Ini Kalau Dikaitkan Dengan Ilmu Tasawuh Bahwa Inna Allah Sesungguhnya Allah Itulah Yuwairu Tidak Akan Pernah Merubah Siapa Allah Makan Sesuatu Bikaumin Terhadap Suatu Kaum Minan Nihami Dari Nikmat Nikmat Allah Hatta Yuwairu Sehingga Mereka Kaum Itu Merubah Makan Sesuatu Bianfus Melalui Diri Mereka Itu Minas Syukuri Dari Bersyukur Ya Ini Jadi Ternyata Allah Akan Merubah Allah Tidak Akan Pernah Merubah Dan Allah Juga Akan Merubah Jadi Tidak Dan Ianya Allah Merubah Pada Kaum Itu Tergantung Kaum Itu Sendiri Untuk Merubah Satu Kondisi Biar Orang Itu Cepat Dapat Nikmat Nikmat Itu Akan Terus Langgeng Itu Tergantung Kepada Manusia Bukan Kepada Allah Sehingga Manusia Itu Bisa Merubah Terhadap Dirinya Melalui Apa Itu Melalui Syukur Jadi Allah Tidak Akan Merubah Suatu Kaum Dari Nikmat Yang Allah Berikan Itu Sehingga Kaum Itu Komunitas Itu Akan Merubah Pada Dirinya Melalui Syukur Kalau Dia Bintar Syukur Berarti Allah Akan Mengetapkan Nikmat Nikmat Itu Akan Terus Bertambah Kalau Orang Yang Tidak Pandai Bersyukur Maka Allah Akan Cabut Nikmat Nikmat Terus Wata Wata Adapun Taghir Mereka Atau Merubah Mereka Kaum Yaitu Asyukro Akan Syukur Jadi Cara Merubah Allah Akan Merubah Suatu Kaum Itu Hanya Pada Apa Hanya Pada Syukur Dan Tidak Syukur Wata Yiruhum Adapun Perubah Si Kaum Asyukro Akan Syukur Wata Adapun Taghir Yaitu Istiuluhum Kesibukan Mereka Hilmah Asyukro Daripada Melakukan Kemahsiyatan Walkufri Dan Pengingkaran Jadi Orang Orang Yang Ya Jadi Allah Itu Tergantung Kepada Makhluk Nya Allah Tidak Merubah Suatu Kaum Suatu Makhluk Kecuali Mereka Yang Akan Merubah Perubahan Yang Dimasukkan Itu Dengan Cara Apa Itu Dengan Cara Syukur Karena Dengan Cara Syukur Itu Berarti Orang Itu Disibukkan Mereka Untuk Bersyukur Sehingga Tidak Ada Waktu Wilma Asyik Untuk Melakukan Maksiat Maksiat Walkufri Dan Melakukan Pengingkaran Pengingkaran Jadi Begitu Orang Itu Bersyukur Berarti Dia Telah Menutup Kemaksiatan Untuk Melawan Kemaksiatan Wali Zalika Oleh Karena Itu Itu Tahirum Perubahan Seperti Itu Dengan Cara Bersyukur Nah Ini Luar Biasanya Dalam Hal Masalah Rizki Karunia Pemaring Allah Itu Sesungguhnya Allah Akan Merubah Itu Tergantung Kepada Kita Mau Bersyukur Apakah Kalau Kita Menyukuri Dan Setiap Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Maka Allah Akan Berarti Orang Itu Berusaha Untuk Merubah Kalau Enggak Mau Pengen Berubah Sudah Enggak Usah Disyukuri Nanti Bahkan Akan Menjadi Hilang Karunia Karunia Wali Zalika Oleh Karena Itu Yang Kait Dengan Perubahan Perubahannya Kaum Itu Dengan Melayu Syukur Kalau Dalam Konteks Kehidupan Ini Usaha Allah Tidak Akan Merubah Suatu Makhluk Suatu Kaum Kecuali Kaum Itu Merubah Dirinya Allah Tidak Akan Memberikan Rizki Kepada Kaum Suatu Kaum Kecuali Mereka Berusaha Mencari Rizki Begitu Maksudnya Kalau Dalam Teram Dalam Kehidupan Dalam Konsep Tasawuf Bahwa Allah Akan Membiarkan Allah Tidak Akan Merubah Kaum Kecuali Kaum Itu Mau Merubah Dengan Cara Bersyukur Caranya Kalau Yang Pada Umumnya Orang Itu Untuk Merubah Mereka Biar Dapat Rizki Itu Dengan Cara Berusaha Karena Allah Tidak Akan Langsung Memberi Tapi Tergantung Kepada Iskir Dan Usaha Mereka Dalam Hal Ini Dalam Kajian Tasawuf Bila Bila Dikaitkan Dengan Tasawuf Ayat Ini Cukup Dengan Bersyukur Kepada Allah Seolah Dau Siapa Al Junid Yaitu Seh Junid R. Asyukru Adapun Syukur Itu Allah Ya Siyah Tidakkan Melakukan Kemahsiyatan Allah Kepada Allah Bini Amihi Dengan Nikmat Allah Syukur Adalah Orang Yang Tidak Ya Orang Yang Tidak Mempergunakan Nikmat Nikmat Allah Itu Untuk Melakukan Kemahsiyatan Kalau Punya Harta Benda Dibuat Apa Ya Kebaikan Dibuat Amal Soleh Berarti Orang Itu Telah Bersyukur Kepada Allah Ini Maksudnya Syukur Adalah Orang Yang Tidak Melakukan Kemahsiyatan Kepada Allah Melalui Nikmat Jadi Sudah Sudah Montor Ya Dibuat Apa Itu Cara Bersyukuri Terhadap Nikmat Seperti Sudah Montor Itu Sudah Montor Dibuat Ibadah Buat Menolong Orang Biar Mengantar Orang Dibuat Tergi Kepas Buat Ngaji Buat Melayani Masyarakat Satu Misal Dengan Cara Seperti Itu Ya Jadi Dengan Nikmat Itu Tidak Digunakan Untuk Melakukan Kemahsiyatan Itu Juga Termasuk Syukur Terhadap Nikmat Darahnya Sudah Apapun Itu Wakillah Dan Rasa Bahagianya Rasa Senangnya Hati Bilmu Naimi Karena Zat Yang Telah Memberikan Nikmat Liajli Nikmati Senangnya Itu Karena Nikmatnya Allah Orang Yang Senang Bahagia Dengan Allah Tapi Karena Pemberian Allah Kumpangnya Orang Ini Kalau Tidak Diberi Agak Sulit Ini Mau Ingat Kepada Allah Jadi Syukur Itu Farohnya Jadi Senangnya Merasa Gembiranya Seseorang Kepada Allah Karena Allah Telah Memberi Andai Karena Allah Tidak Ada Rasa Bahagia Ini Tingkatan Terendah Juga Ini Termasuk Syukur Begitu Bahagia Senang Kepada Allah Karena Telah Diberi Oleh Allah Nah Biasanya Kata Ada Sehingga Akan Mendatangkan Apa Zalika Yaitu Kebahagiaan Itu Farhul Kolbi Itu Akan Mendatangkan Akan Mengantarkan Hilal Jawari Menuju Kepada Anggota Anggota Tubuh Kalau Sudah Mengantarkan Atau Syukur Itu Syukur Terhadap Allah Melalui Nikmat Nikmat Itu Itu Akan Bisa Mengantarkan Rasa Syukur Itu Sampai Kepada Anggota Tubuh Nah Seketika Sampai Kepada Anggota Tubuh Akan Berpengaruh Watan Basitu Maka Akan Menjadi Inbisat Intiatan Bistu Luas Akan Menjadi Bangpit Semangat Bilawam Ini Dengan Perintah Perintah Allah Watan Kafudan Akan Menahan Atau Mencegah Ya Orang yang Senang Tadi Akan Mencegah Watan Kafudan Akan Mencegah Anizzawajiri Dari Perbuatan Perbuatan Yang Keci Perbuatan Perbuatan Yang Kotor Jadi Ini Ya Jadi Syukur Itu Orang Yang Hatinya Bahagia Senang Kepada Allah Sebagai Pemberi Nikmat Atas Nikmat Yang Telah Diberikan Sehingga Atas Syukur Itu Nanti Akan Output Akan Melahirkan Yaitu Satu Ibadah Ibadah Kebangkitan Semangat Ibadah Secara Jawah Ibadah Zuhirnya Akan Giat Nanti Dan Bisa Mencegah Menahan Dari Seperti Yang Dosa Nanti Dengan Sendirinya Mampu Mencegah Seperti Waqa'ulah Dawa Siapa Abu Hasan Asyadili Dalam hal ini Ibu Na'atailah Ya juga Filatoi Filminani Di dalam kitab Natoi Filminani Asyukru Adapun syukur Itu Alas Salah Sati Aksamin Ada Tiga Bagian Syukrul Lisani Satu Syukrul Lisan Kedua Wasyukrul Argani Dan Syukur Syukur Secara Arkan Arkan Itu Syukur Fil Amal Kata Lahir Pertama Syukur Dengan Melalui Lisan Yang kedua Syukur Melalui Amalia Wasyukrul Jinani Dan Syukur Melalui Hati Wasyukrul Lisani Bagaimana Bentuknya Syukrul Lisan Maka Adapun Syukurnya Lisan Membicarakan Bini Amillahi Tentang Nikmat Nikmat Allah Ya Kola Dau Siapa Ta'ala Wa Amma Bin Nikmati Rabbika Fahadis Wa Amma Bin Nikmat Maka Amma Bin Nikmati Rabbika Adapun Dan Adapun Karena Sebab Nikmat Tuhan Mufahadis Maka Ceritakan Itu Namanya Apa Namanya Syukur Lisan Jadi Ketika Mendapatkan Nikmat Allah Diceritakan Tampil Mengagungkan Kepada Allah Teritaku Alhamdulillah Allah Maha Belas Kasih Saya Telah Diselamatkan Blah 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 Ya Ini Ada Di Dalam Surat Ad-Dukha Ayat 11 Yang Kedua Adalah Wasyukrul Arkani Syukur Melalui Amal Perbuatan Amalia Menurut Arkan Wasyukrul Arkani Adapun Syukur Arkan Itu Adalah Al-Amalu Melakukan Amalia Ditoati Dengan Cara Ta'at Lillahi Ta'ala Kepada Allah Ta'ala Seperti Solah Baca Quran Ya Baca Solawat Terus Istiqomah Ngaji Itu Termasuk Ya Termasuk Syukur Daripada Syukur Amal Syukur Kalian Kalian Ala Dawud Ya Seperti Keluarga Dawud Syukron Sebagai Bentuk Rasa Syukur Nah Ini Jadi Sebagai Rasa Bentuk Syukurnya Kepada Allah Keluarga Dawud Itu Dengan Cara Melakukan Ibadah 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 Tuhil Ya Itu Namanya Syukrul Arkah Dengan Memperbanyak Sholat Dunah Sholat Tajud Istiqomah Tuhannya Wah Sholat Rawat Ini Termasuk Bagian Daripada Syukur Melalui Arkan Namanya Ya Nah Wasyukrul Jinani Dan yang Nomor Tiga Adalah Syukur Hati Syukur Hati Itu Gimana Dengan Mengakui Bianna Kuli Nikmatin Maka Sesungguhnya Setiap Nikmat Bika Itu Padamu Mengakui Bahwa Setiap Nikmat Yang Ada Padamu Aubi Adin Minal Ibadih Atau Ada Dari Salah Satu Minal Ibadih Dari Yang Bani Allah Dia Adapun Nikmat Itu Minal Ta'ala Berasal Dari Allah Jadi Mengakui Bahwa Seluruh Ini Bukan Usaha Saya Sesungguhnya Saya Kaya Saya Pinter Ini Semua Bukan Dari Saya Tapi Seluruh Ini Merupakan Nikmat Pemberian Allah Begitu Ya Dia Adapun Nikmat Itu Minal Wai Ta'ala Dari Ta'ala Menyadari Seperti itu Jadi Kalau Syukur Syukur Hati Itu Seseorang Itu Mampu Menyadarkan Dirinya Hatinya Mau Mengakui Akan Dirinya Bahwa Seluruh Yang Ada Pada Diri Kita Itu Merupakan Nikmat Yang Berasal Dari Allah Itu Seseorang Dahu Sya Allah Ta'ala Wama Bikum Min Nikmat Famin Allah Wama Dan Sesuatu Bikum Yang Ada Pada Diri Kalian Min Nikmat Daripada Nikmat Itu Famin Allah Berasal Dari Allah Apa Apa Yang Ada Pada Kalian Dari Sekian Nikmat Nikmat Itu Seluruhnya Bersumber Dari Allah Anahal Ayat Berapa Ini 53 Dan Al-Ghismillah Awali Dan Itu Sebagian Dan Itu Bagian Daripada Pembagian Yang Pertama Pembagian Yang Pertama Itu Apa Syukur Syukur Lesan Tadi Daulun Nabi Ada pun Daulun Nabi Ini Daulun Nabi Yang Menjadi Dalilnya Daulun Nabi Ini Sekaligus Menjadi Wudhanya Terhadap Syukur Bilesan At Tahad Tudu Bini Ami Syukrun At Tahad Tudu Ada pun Membicarakan Bini Ami Akan Nikmat Nikmat Allah Itu Syukuran Termasuk Syukur Jadi Membicarakan Seluruh Nikmat Nikmat Allah Itu Termasuk Syukur Cerita Ini Cerita Itu Cerita Mobil Cerita Tentang Apa Sawah Cerita Tentang Kekayaan Kekayaan Itu Termasuk Menceritakan Kalau itu Sifatnya Menceritakan Nikmat Allah Maka Termasuk Syukur Bukan Untuk Tonton Tontonan Bukan Untuk Gaya Gaya Atau Biar Dialam Orang Bukan Ini Memang Menceritakan Bahwa Itu Nikmat Allah Itu Banyak Itu Maksud Syukur Wamin Asani Dan Apa Namanya Pembagian Yang Kedua Daripada Syukur Syukur Bil'arkan Ini Itu Anahu Sesungguhnya Nabi Ini Dalilnya Jadi Syukur Bil'arkan Ini Dalilnya Ini Anahu Sesungguh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Koma Sholat Siapa Nabi Sholat Sunat Ini Hatta Tawar Rumat Sehingga Bengkak Bengkak Apa Kodamahu Yaitu Kedua Kelapaknya Nabi Nabi Kalau Sholat Karena Syukurnya Kepada Allah Itu Sampai Bengkak Engkak Berhenti Nabi 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 Begitu Maksimal Dalam Ibadah Dalam Ibadah Itu Itu Merupakan Merupakan Bagian Daripada Rasa Syukur Beliau Kepada Allah Dengan Cara Menjalankan Ibadah Amal Amal Maka Itu Disebut Dengan Syukrul Arkan Bagi Lama Ditanya Lalu Bagi Nabi Satu Ketika Ditanya Nabi Sholat Sampai Bengkak Bengkak Apakah Itu Dibebankan Semua Itu Kalau Dibuat Narasi Yang Komunikatif Itu Nabi Jenengan Kok Sampai Sholat Enggak Berhenti Sampai Bengkak Menghentikan Ibadah Sampai Apakah Seluruh Itu Dibebankan Iban Jenengan Maka Padahal Waktut Faro Padahal Sungguh Telah Mengampuni Siapa Allah Allah Laka Kepada Jenengan Makan Sesuatu Takut Dama Yang Telah Lalu Mind Dambikan Dari Dosamu Wama Dan Sesuatu Ta'afro Yang Nanti Terakhir Itu Dari Dosa Sampai Kalau Sampai Ada Kesalahan Sudah Diampuni Oleh Allah Kok Sampai Sampai Bengkak Bengkak Sangking Banyak Ini Berarti Ibadahnya Maksimal Betul Nabi Padahal Dijamin Masuk Surga Dijamin Diampuni Oleh Allah Apa Yang Dijawabkan Oleh Nabi Apa Kemudian Nabi Menjawab Bagaimana Ya Afala Akuna Abden Syakurun Tidak Kak Aku Termasuk Abden Sebagai Mbak Syakurun Yang Ahli Berkumpul Bukan Kak Aku Termasuk Afala Akuna Jadi Intinya Bahwa Nabi Itu Ya Aku Takut Kalau Tidak Maksimal Seperti Itu Saya Khawatir Saya Tidak Termasuk Golongan Orang Orang Yang Ahli Bersyukur Kan Di Al-Quran Kan Dicebutkan Sedikit Sekali Dari Ambaku Yang Bersyukur Aku Takut Dalam Masuk Dalam Kelompoknya Orang Orang Itu Maka Itu Sebagai Rasa Syukur Saya Kepada Allah Saya Maksimalkan Ibadah Amal Saya Sampai Bengkak Bengkak Seperti Sekalipun Ini Tidak Dibebankan Tidak Diwajibkan Kepada Saya Apalagi Kamu Nyatakan Tadi Seluruh Dosaku Yang Lalu Dan Yang Datang Seluruh Diampuni Ketika Kamu Bertanya Seperti Itu Apa Yang Aku Pengen Menjadi Hamba Yang Banyak Bersyukur Saya Takut Masuk Kepada Kelompok Hamba Yang Sedikit Bersyukur Karena Sedikit Sekali Ibadah Dari Pada Hambamu Takut Orang Yang Bersyukur Saya Takut Menjadi Kelompok Besar Yang Tidak Bersyukur Maka Itu Saya Pengen Menjadi Kelompok Kecil Yang Disitu Saya Termasuk Menjadi Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Dengan Cara Apa Itu Dengan Cara Seperti Ini Melaksanakan Sholat Sampai Bengkak Bengkak Beliau Wasuhillah Dan Ditanya Siapa Abu Hasim Ditanya Abu Hasim Masyukrul Aina Ini Ada pun Apa Itu Syukrul Aina Ini Yaitu Mensyukuri Kedua Mata Atau Bagaimana Cara Menyukuri Kedua Mata Kau Lama Jawab Abu Hazm Apabila Melihat Siapa Engkau Bima Dengan Melalui Kedua Mata Khoiron Kebaikan Maka Aklan Tahu Maka Sampain Harus Memperlihatkan Bu Akan Khoir Kalau Sampain Melihat Matanya Sampain Melihat Kebaikan Bahwa Kebaikan Itu Jangan Sampai Kamu Sembunyikan Perlihatkan Memperlihatkan Kebaikan Kepada Memperlihatkan Kebaikan Kepada Seluruhnya Kepada Makhluk Memperlihatkannya Itu Kebaikan Kebaikan Itu Termasuk Cara Syukurnya Mata Ya Cara Syukurnya Mata Ya Seperti itu Kamu Perlihatkan Dan Apabila Kamu Melihat Bima Dengan Matamu Dengan Kedua Mata Syaron Akan Kejelekan Satar Tahu Maka Engkau Akan Menutupi Hakan Sahih Ketika Matamu Itu Melihat Kejelekan Kamu Harus Menutup Tutup Jangan Dibuka Ketika Matamu Melihat Kebaikan Maka Perlihatkan Matamu Itu Dengan Kebaikan Maksud Begitu Kamu Lihat Kamu Lihat Kalau Ada Yang Baik Itu Kamu Lihat Melihat Terhadap Kebaikan Itu Termasuk Syukurnya Dua Mata Menutupi Kepada Kemaksiatan Kejelekan Itu Termasuk Cara Syukur Anda Terhadap Nikmat Yang namanya Nikmat Mata Kalau Nikmat Mata Itu Kalau Dibuat Maksiat Melihat Gambar Gambar Yang Jelek Ya Menyaksikan Sesuatu Yang Tidak Elok Yang Maksiat Yang Purno Itu Berarti Anda Itu Membuat Apa Namanya Nikmat Itu Akan Dicabut Maka Itu Banyak Orang Itu Masih Muda Itu Kadang Kadang Ada Penyakit Mata Berupa Apalah Jangan 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 Itu Karena Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Mensyukuri Nikmat Mata Gimana Terlalu Banyak Melihat Kemaksiatan Ya Terlalu Banyak Melihat Kemaksiatan Kalau Melihat Yang Baik Ya Itu Tidak Dilihat Ya Contoh Contoh Saja Kalau Lihat WA Satu Misal Atau Video Ya Di Youtube Kadang-kadang Kalau Ada Pengajian Itu Dilalui Dilalui Itu Saja Ini Pengajian Hikam Ini Dilalui Tidak Begitu Asik Tapi Begitu Ada Nanti Ya Ada Sesuatu Yang Menarik Nafsunya Itu Dilihat Lama Nah Ini Termasuk Tidak Pinter Tidak Pinter Mensyukur Ini Mat Mata Jadi Ketika Ada Bacaan Al-Quran Di Youtube Ya Berhenti Dululah Sampai Sempurna Selesai Yang Banyak Kan Gak Hanya Lihat Jadi Jadi Agar Supaya Mata Kita Sehat Maka Syukuri Dengan Cara Melihat Kebaikan Demi Kebaikan Biar Mata Kita Tidak Gampang Terahum Ya Tidak Gampang Terahum Lain Dengan Matanya Pak Giyah Ini Ini Tidak Terahum Cuma Karena Sudah Usianya Aja Jadi Harus Pake Kacamata Kola Maka Kemudian Bertanya Lagi Fama Syukrul Aini Udunaini Fama Maka Ada pun Apa Syukrul Udunaini Fama Maka Itu Apa Syukrul Udunaini Ada pun Cara Mensyukuri Kedua Telinga Kola Maka Jawab Abu Hazm Iza Samik Tabihima Apabila Mendengar Siapa Engkau Bihima Dengan Kedua Telinga Kairan Kebaikan Kalau Panjeningan Mendengar Telingan Sampian Mendengar Kebaikan Wai Tahu Maka Dengan Kebaikan Itu Sampian Itu Harus Memperdengarkan Siapa Engkau Akan Kebaikan Jadi Kalau Ada Kebaikan Seperti Ngaji Maka Telingan Telinganya Telingan Mu Itu Telingan Kita Itu Harus Didekatkan Kalau Bahasa Wa'aita Itu Diwadai Ditempatkan Jadi Suara-suara Baik Itu Beri tempat Berikan Tempat Jadi Sampian Wadai Atas Kebaikan Itu Ya Didengarkan Maksudnya Melalui Telinga Itu Cara Mensyukuri Terhadap Nikmat Telinga Wa'idha Samita Dan Apabila Mendengar Siapa Engkau Bima Dengan Kedua Telingan Sharon Akan Kejalaikan Davantahu Maka Kamu Harus Davantah Maka Kamu Davantah Itu Tutupi Ya Davantah Nutupi Siapa Engkau Akan Sharon Tutupi Itu Ya Pendem Davantah Itu Memendem Davantah Davantah Maka Kamu Harus Mendem Atau Tutupi Ya Kamu Terhadap Kejelekan Itu Itu Caranya Seperti Itu Cara Mensyukuri Telinga Eh Mensyukuri Nima Telinga Itu Jadi Ketika Mendengar Kebaikan Langsung Kebaikan Itu Kamu Tempatkan Di Telinga Ketika Mendengar Kejelekan Telinga Itu Tutup Kala Maka Bertanya Lagi Ya Siapa Yang Ditanya Itu Abu Hazm Bama Maka Itu Apa Syukrul Ada Ini Ada Cara Mensyukuri Kedua Tangan Kala Maka Jawab Siapa Siapa Abu Hazm Latak Hud Kalau Kamu Pengen Tahu Cara Mensyukuri Tangan Pertama Latak Hud Jangan Pernah Kamu Mengambil Bima Dengan Melalui Kedua Tangan Terhadap Sesuatu Lai Salaka Yang Bukan Milikmu Jangan Mengambil Yang Bukan Milikmu Walat Amna Tak Dan Jangan Pula Kamu Mencegah Hak Kone Akan Hak Wa Adapun Hak Itu Miliknya Allah Bima Terhadap Kedua Tangan Caranya Seperti Itu Ya Cara Mensyukuri Kedua Tangan Itu Jangan Mengambil Yang Bukan Hak Dan Jangan Menahan Melarang Hak Orang Lain Termasuk Jangan Jangan Sampai Menahan Hak Yang Menjadi Miliknya Allah Terhadap Tangan Mu Itu Kola Maka Bertanya Lagi Ya Seseorang Ini Terhadap Abu Hazm Ini Terhadap Maka Yukrul Batni Ada pun Cara Mensyukuri Perut Tangan Maka Jawab Siap Abu Hazm Ada Apa Asfaluhu Dibawanya Perut Itu Sobron Sobar Wa Alahu Dan Diatasnya Perut Itu Ilman Yaitu Berilmu Mengetahui Jadi Cara Mensyukuri Perut Adalah Pertama Terhadap Yang Dibawanya Perut Itu Dengan Sabar Sabar Diatasnya Perut Ya Diatasnya Perut Hatinya Itu Wa Alahu Ilman Itu Mendapatkan Ilmu Cara Begitu Bertanya Siapa Bertanya Lagi Seseorang Terhadap Abu Hazm Bama Maka Itu Apa Syukrul Farji Cara Mensyukuri Farji Kala Dau Siapa Abu Hazm Kala Sebagaimana Telah Dau Siapa Allah Ta'ala Waladzina Hum Lifurujim Hafidun Waladzina Dan Ada pun Orang-orang Hum Yang Ada pun Alladzi Lifurujim Terhadap Farjinya Mereka Itu Hafidun Adalah Orang-orang Yang Memelihara Jadi Cara Mensyukuri Farji Alat Vital Alat Klamen Itu Adalah Dengan Cara Memelihara Jangan Sampai Berzina Jangan Sampai Melalui Melalui Kemahas Demalui Farji Sampai Ilah Kau Sampai Dau Allah Ilah Kecuali Ala Azwajim Kecuali Terhadap Istri-istri Mereka Kalau Kau Ada Istri Tidak Apa-apa Aum 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 Karena Sepertinya Mereka Azwat Dan Budha Itu Tidak Terjelah Ketika Melakukan Hubungan Dengan Istri-istrinya Dengan Para Budhanya Itu Tidak Terjelah Kau Maka Maka Ada pun Apa Ada pun Cara Mensyukuri Kedua Kaki Kau Maka Jawab Ibn Hazm Ibu Hazm In Ro'aita Ini Cara Mensyukuri Terhadap Dua Kaki In Ro'aita Jika Melihat Siapa Engkau Saya Sesuatu Wobit Tahu Yang Kepingin Yang Menjadikan Kepingin Siapa Engkau Huk Akan Syaik Istak Malta Huma Maka Lakukan Istak Malta Maka Lakukan Siapa Engkau Huma Kepada Kedua Kedua Ridjelah Ketika Kamu Melihat Sesuatu Yang Baik Maka Lakukan Kebaikan Itu Wa In Ra'ita Syaian Dan Ketika Melihat Syaian Sesuatu Maktahu Yang Menjadikan Benci Ketika Melihat Sesuatu Yang Menjadikan Kutus Mendapatkan Murka Ketika 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 Maka Tahan Tahan Ketika Maka Menahan Siapa Angkau Huma Terhadap Kedua Kaki Kalau Kamu Melihat Sesuatu Disitu Ada Ya Kemaksiatan Tahan Kamu Jangan Kesana Kake Jangan Jangan Berjalan Menuju Sana Kalau Kamu Melihat Sesuatu Yang Baik Yang Bisa Kamu Lakukan Kebaikan Itu Maka Kamu Lakukan Kamu Berjalan Kesana Kakimu Caranya Seperti Itu Untuk Menyukuri Terhadap Nikmat Anggota Tubuh Termasuk Kakin Walam Ketailah Olemu Anan Nasa Sesungguh Manusia Bisyukri Dalam Masalah Syukur Itu Alas Sati Darwajatin Ada Tiga Tingkatan Pertama Awamun Awam Kawasul Kawasi Dan Kawasul Kawas Pertama Adalah Syukurnya Orang Awam Yang Kedua Syukurnya Orang Khusus Dan Ketiga Adalah Syukurnya Orang Khusus Khusus Orang Yang Paling Istimewa Terus Bagaimana Syukurnya Orang Awam Masyukrul Awami Adapun Syukurnya Orang Orang Awam Alani Ami Fakot Atas Nikmat Nikmannya Allah Saja Kalau Dikasih Nikmat Ngerutu Jadi Dia bisa bersyukur Itu karena Nikmat Kalau Tampak Nikmat Dia Tidak Bisa Bersyukur Itu Cara Syukurnya Orang Awam Kesederhana Itu Wa Syukrul Kawasi Tingkatan Yang Kedua Sedangkan Cara Syukurnya Orang Orang Yang Khusus Itu Mereka Syukur Alani Ami Orang Khususus Itu Model Syukurnya Itu Alani Ami Terhadap Nikmat Allah Disyukuri Dan Terhadap Penyakit Kujian Allah Juga Disyukuri Sedangkan Syukurnya Orang Orang Yang Istimewa Itu Al-Waibat Melebur Waibat Menghilangkan Diri Melebur Filmun Ini Di Dalam Zat Yang Memberikan Nikmat Dari Penyaksian Terhadap Nikmat Nikmat Allah Dan Penyakit Penyakit Ujian Ujian Yang Dari Allah Jadi Dia Bisa Apa Fana Bisa Melebur Kalau Orang Yang Kawas Semuanya Itu Allah Jadi Ketika Melihat Bahwa Ini Penyakit Tetap Bersyukur Ini Semua Nadal Allah Itu Wa Niamu Adapun Nikmat Nikmat Allah Tiyakahu Yang Muncul Allah Tiyakahu Yang Ada Allah Tiyakahu Yang Terjadi Allah Tiyakahu Yang Tiba Nikmat Yang Allah Tiyakahu Sukur Yang Menjadikan Terjadinya Apa Sukru Sukur Alayah Atas Nikmat Itu Salah Satu Aksamin Yaitu Ada Tiga Bagian Nikmat Nikmat Yang Menjadikan Seseorang Sukur Itu Ada Tiga Yang Memunculkan Yang Menjadikan Sukur Pertama Duniawi Atun Nikmat Duniawi Kasehati Seperti Sehat Wal Afiyati Dan Keselamatan Selamatan Batin Wal Mali Dan Harta Benda Ini Yang Menyebabkan Orang Sukur Itu Secara Kedunia Awan Keduniaan Karena Sehat Karena Selamat Karena Banyak Uangnya Wal Malil Halali Dan Harta Benda Yang Halal Wat Diniatun Dan Karena Agama Yang Menjadikan Sukur Orang Itu Kal Ilmi Karena Ilmu Wal Amali Dan Ibadah Wat Takwa Dan Takwa Wal Marifati Dan Dan Ma'rifah Atau Kenal Kepada Allah Yang Ketiga Adalah Wa'ufrawiyatun Dan Yang Bersifat Ufrawi Kasawabi Seperti Pahala Alal Amalil Kolili Terhadap Amalia Yang Sedikit Dengan Bil Atau Iljazili Dengan Pemberian Yang Banyak Itu Menjadikan Orang Bersyukur Wajalun Ni'ami Adabun Agung Agung Yang Nikmat Ad Bini Yang Bersifat Agama Alatihata Aga Itu Yang Menjadi Kuat Menjadikan Kuat Apa Syukru Syukur Alai Atas Nikmat Dini Itu Nikmatul Islam Adapun Nikmat Islam Jadi Yang Paling Agungnya Nikmat Ya Yang Berasal Dari Agama Ini Ad Dini Itu Adalah Nikmat Islam Dan Iman Dan Ma'rifat Seagung Agung Nikmat Seagung Agung Nikmat Yang Berjenis Agama Yang Menjadikan Orang Syukur Menjadi Kuat Karena Dia Mendapatkan Islam Iman Dan Kenal Kepada Allah Ada Cara Mensyukur Nya Kepada Ni'amud Dinia Wadabun Syukur Itu Itikodun Itu Beritikod Meyakini Anah Sesungguhnya Nikmat Dinia Nikmat Dinia Itu Nikmat Yang Berasal Dari Agama Itu Yang Bersifat Dogmatis Keagamaan Itu Saya Menjadi Islam Seperti Ini Menjadi Beriman Ini Semuanya Itu Adalah Minatum Min Allah Meru'an Pemberian Allah Bila Wasit Tanpa Perantara Tanpa Perantara Tanpa Daya Tanpa Dan Tanpa Kekuatan Kola Dawud Sya'u Ta'ala Itu Minatum Min Allah Pemberian Allah Iman Islam Ma'rifah Itu Adalah Termasuk Bagian Daripada Nikmat Yang Bersifat Ad Dinia Bersifat Agama Dan Tentu Yang Bersyukur Itu Yang Kita Syukur Itu Karena Itikot Nya Itu Bahwa Meyakini Kita Yakin Kepada Allah Kenal Kepada Allah Iman Kepada Allah Itu Termasuk Pemberian Allah Nikmat Allah Besar Nikmat Nikmat Terbesar Bila Wissiqotin Tanpa Perangkaran Wala Kinnallahu Akan Tetapi Yang Allah Itu Habab Telah Menyintai Siapa Allah Ilaikum Kepada Kalian Al Imana Melalui Iman Jadi Nikmat Dinia Itu Peparing Allah Yang Tidak Melalui Perangkaran Tidak Melalui Daya Dan Kekuatan Itu Merupakan Cintanya Allah Kepada Kita Wala Kinnallahu Akan Tetapi Allah Habab Telah Menjadikan Cinta Allah Ilaikum Kepada Kalian Al Iman Dengan Cara Diberikan Iman Wazayyanah Tantelah Menghiasi Ya Allah Hu Akan Man Hu Akan Iman Wazayyanah Dan Menghiasi Siapa Allah Hu Akan Iman Fikul Bikum Ada Di Dalam Hatimu Kalian Ada Di Dalam Hati Kalian Wakarwah Dan Menjadikan Benci Siapa Allah Ilaikum Kepada Kalian Al Kufra Benci Kepada Kufur Wal Fusuko Dan Kefasekan Wal Isyana Dan Kemaksiatan Al Hujarat Ayat 7 Suma Kola Kemudian Allah Dahu Fadlam Min Allah Wani Matan Itu Menjadikan Runia Allah Fadlan Alih Menjadikan Runia Min Allah Dari Allah Wani Matan Dan Sebagai Nikmat Yang Bersumber Dari Allah Setelah Menjelaskan Ini Abu Talib Al-Maki Mengatakan Falaw Falaw Kolaba Andaikan Telah Membalik Siapa Allah Kuluban Akan Hati Kita Fisyaki Di Dalam Keraguan Wadolali Dan Kesesatan Kuna Ternyuk Sebagaimana Allah Ternyata Niatan Niat Kita Fil Amali Di Dalam Amalia Amalia Andaikan Allah Membalik Hati Kita Kedalam Keraguan Dan Kesesatan Sebagaimana Allah Telah Membalik Niat Kita Di Amalia Amalia Terhadap Sesuatu Apa Kuna Ada Siapa Kita Itu Nasna'um Melakukan Siapa Kita Sesuatu Apa Yang Kita Akan Lakukan Wa Al-A'ya Sya'in Dan Terhadap Sesuatu Apa Nuk Awilu Kami Akan Berpegang Teguh Wabi Aisyah Dan Dengan Melalui Sesuatu Apa Kuna Ada Siapa Kami Nak Ma'inu Akan Menjadi Tenang Dan Berharap Siapa Kita Bahagamaka Ada Taklib Olab Itu Termasuk Agung-agung Yang Nikmat Tadi Dibulak Balik Seperti Ini Merupakan Nikmat Besar Kita Dibalik Menjadi Baik Dibalik Menjadi Apa Namanya Orang Yang Punya Niat Yang Baik Oleh Allah Cara Bulak Balik Allah Itu Ternyata Merupakan Nikmat Wa Wa Ma'rifatu Adapun Mengetahui Wa Ma'rifatu Wa Syukru Nikmat Iman Wa Ma'rifatuhu Maka Adapun Mengetahui Mengetahui Akan Kolak Membulah Balik Wa Adapun Mengetahui Kolak Itu Syukru Nikmat Iman Termasuk Mengetahui Iman Jadi Dibalik Kita Diputar Hati Kita Menjadi Iman Ini Wal Jalu Adapun Bodoh Biasa Dengan Kolak Dengan Bulan Balik Itu Waflatun Min Nah Mat Iman Itu Termasuk Waflatun Merupakan Kealfaan Min An Nikmat Iman Dari Nikmat Iman Jadi Orang Yang Mengetahui Bahwa Yang Membulah Balik Allah Itu Akan Melahirkan Syukur Terhadap Nikmat Iman Padahal Kalau Dipikir Kita Itu Bulah Balik Tapi Endingnya Kita Tetap Beriman Jadi Kalau Memahami Bulah Baliknya Seperti Itu Ya Kita Memahami Itu Penting Bahwa Yang Bulah Balik Itu Allah Akhirnya Kita Minta Sedangkan Orang Yang Tidak Mengerti Wajah Ada pun Orang Yang Bodoh Bihada Dengan Taklib Balik Itu Waflatun Termasuk Orang Yang Tidak Ingat Tidak 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 Meminta Kepada Allah Sabit Kol Bihala Dini Termasuk Waflatun Termasuk Orang Yang Lupa Anikmat Imani Dari Nikmat Beriman Tujibu Orang Yang Sudah Tidak Mensyukuri Terhadap Iman Maka Tujibu Maka Akan Menuntut Al-Uku Bata Akan Sikta Maka Wajib Mendapatkan Sikta Wadi'aul Imani Ada pun Ngaku Ngaku Iman Ya Mengaku Ngaku Iman Takkan Iman Itu Ini Ada Kaitannya Dengan Tadi Bahwa Yang Namanya Nikmat Yang Bersifat Agama Itu Sesungguhnya Adalah Sesuatu Peparing Allah Langsung Tidak Perlu Usaha Bukan Usaha Kita Yang Bulat Balik Itu Allah Orang Yang Kemudian Ngaku Ngaku Iman Wadi'aul Imani Ada pun Ngaku Ngaku Iman Angkas Bimak Kulin Dari Usaha Yang Bisa Dilogikakan Ini Usaha Aku Tadi Iman Seperti Ini Iman Saya Itu Karena Saya Ini Karena Saya Melakukan Pernungan Pernungan Atau Istituaatin Atau Karena Kemampuan Ini Kalau Tidak Saya Begini Tidak Mungkin Saya Jadi Orang Hebat Atau Istituaatin Atau Kemampuan Bikuatin Dengan Kekuatan Waholin Dan Daya Adapun Orang Yang Ngaku Iman Itu Kufrun Nikmatil Iman Termasuk Orang Yang Mengingkari Nikmatil Iman Wahofu Dan Aku Khawatir Alaman Terhadap Orang Tawah Hama Yang Menduga Siapa Aman Dari Keakan Hal Itu Orang Yang Ngaku Iman Itu Merupakan Satu Usahanya Sendiri Itu Khawatir Ayah Selaba Merusak Hal Imana Kepada Iman Mengaku Iman Termasuk Menggantikan Syukur Iman Kufron Menjadi Kufur Dari Bersyukur Terhadap Nikmat Nikmat Ini Kalau Ada Lupa Bersyukur Terhadap Nikmat Nikmat Ini Tumad Damat Sementara Tumad Damat Masih Tetap Surah Tuhan Yaitu Gambaran Nikmat Ada Orang Lupa Bersyukur Tapi Nikmat Terus Datangan Indah Di sisi Hamba Palah Yang Taruh Maka Jangan Tertipu Siapa Hamba Fakot Yakunu Maka Kadang-kadang Ada Apa Apa Nikmat Itu Tadi Apa Nikmat Yang Ada Fakot Yakunu Kadang-kadang Ada Apa Ghalidah Ini Gambaran Nikmat Yang selalu Datang Itu Kadang-kadang Itu Ada Istidro Sebagai Bentuk Istidro Dilulu Ada Orang Tidak Bersyukur Tapi Tetap Dikasih Nikmat Oleh Allah Ingat Ingat Jangan Jangan Nikmat Nikmat Yang datang Pada Dia Itu Bukan Nikmat Sejati Tapi Dilulu Oleh Allah Di Istidroji Oleh Allah Nautu Wilamin Dari Kama Asyara Sebagaimana Telah Memberikan Petunjuk Terhadap Istidrot Dikaulih Menurut Daunya Al Dikaulih Menurut Sesuai Dengan Daunya Mualif Nanti Masuk Kepada Yaitu Kata Mutera Yang Ke 63 Mudah-mudahan Jadi Ilmu Yang Manfaat Wahir Wassalamualaikum Wabarakatuh